Jelang perayaan puncak dari bulan Bung Karno yang akan diselenggarakan di Gelora Bung Karno tampaknya mulai riuh persiapannya untuk pertunjukan terutama. Ribuan penari bersiap membawakan kisah perjalanan hidup Bung Karno diiringi 3.000 penari kecak perempuan. Puncak bulan Bung Karno ini akan membawa semangat soliditas dan peran perempuan. 24 Juni dipilih menjadi puncak bulan Bung Karno. Pasca pandemi COVID-19, PD Perjuangan memberanikan diri menghadirkan 100.000 kader dari seluruh Indonesia untuk merayakan hari kelahiran sang proklamator. Dalam puncak bulan Bung Karno, PD Perjuangan juga ingin menunjukkan soliditas partai di tingkat pusat hingga anak ranting. Semangat Bung Karno yang berjuang demi rakyat juga menjadi pesan yang ingin kembali diingatkan bagi para kader. Pastinya kan kita mau merasakan spirit Bung Besar, Bung Karno, bahwa kita tahu PD Perjuangan adalah partai nasionalis Soekarnois, kita tidak akan pernah terpisah dari Soekarno, kita sudah mengukuhkan sebagai partai nasionalis Soekarnois yang dalam bingkat kebinekaan, maka tentu di bulan Bung Karno ini kita mau menunjukkan bahwa nilai itu ada di PD Perjuangan, kita mau juga ada menunjukkan soliditas di PD Perjuangan di kader, karena kita tahu bahwa kemenangan itu ada di akar rumput bersama dengan akar rumput, maka berkumpul lah bukan hanya Ketua Sekretaris Bendahara Partai, tapi seluruhnya berkumpul di sini. Tidak hanya jumlah peserta yang fantastis, pengisi acara pun menjadi sorotan. Di antaranya melibatkan seniman kondang Guru Soekarno Putra. Kisah hidup Bung Karno akan diceritakan dalam seni tari berjudul Soekarnayana. Pintas itu akan melibatkan 3.000 penari kecak perempuan. Guru Soekarno Putra ingin mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam perjuangan. Wanita Indonesia itu juga punya semangat juang, semangat untuk berdharma bakti kepada tanah air tercinta. Jadi wanita itu juga bukan dalam hal tari menari cuma yang lemah gemulai saja, tapi bisa juga wanita Indonesia itu perkasa. Nah inilah yang akan ditampilkan dalam pertunjukan kecak itu. Pekan ini sejumlah tokoh penting hadir di puncak bulan Bung Karno. Di antaranya Presiden Jokowi Dodo, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, hingga para ketauung partai politik yang sudah bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV